Intro Mengenakan kostum biru muda, tim Pondok Pesantren Anharul Ulum runner-up grup A ini langsung menggempur pertahanan juara grup B Pondok Pesantren Jatisanan. Hasilnya langsung terlihat di menit awal, Odi Wahyu Widodo berhasil merubah skor menjadi 1-0 untuk Pondpes Anharul Ulum. Tiga kemudian kembali Odi Wahyu Widodo memperbesar kedudukan menjadi 2-0 pada menit ke-8. Tertinggal 2 gol pada menit awal membuat anak asu Heru Sunarno down. Mereka hanya mengandalkan serangan balik, namun ini justru dimanfaatkan oleh Aditya Aurang Mahreza dan kawan-kawan untuk terus menambah gol. Penyerang Pondpes Anharul Ulum, Odi Wahyu Widodo mencetak hat-trick pada menit ke-12. 2 menit berselang, Alieras Nesta menambah skor menjadi 4-0 sekaligus menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Jovan dan kawan-kawan mencoba mencari celah dengan menerapkan bola-bola panjang dari belakang. Namun, kekompakan pemain Pondpes Anharul Ulum mampu menjaga pertahanan mereka. Pelatihan Dika Dona Putra yang memasukkan Dandi Yoga Pratama sukses mengubah skor menjadi 5-0 dengan golnya pada menit ke-36. Menit ke-39, Aldito Dava memperbesar skor menjadi 6-0. Jenderal Lapangan Tengah Kesebelasan Pondpes Anharul Ulum, Aldito Dava, mencetak hat-trick pada menit ke-50 dan menit ke-58. Skor 8-0 untuk kemenangan Pondpes Anharul Ulum bertahan hingga Wasit Agus Suratman meniup peluit panjang. Dengan kemenangan ini, Pondpes Anharul Ulum melaju ke babak final Piala Kasat Liga Santri PSSI. Dari Pelitar, Toto Pidaryono, KSTV